Nah ini dia mau rongsek Tulisannya Bisa terongsek Banyak banget ya disini Barangnya kumplit banget Sangat lengkap Cari apa aja Pasti nemu Pokoknya disini cocok banget Buat cuci mata Buat para sobat akunik Yang mencari barang-barang bekas Tapi masih bisa dipakai Nah ini nih tempatnya Barang-barang bekas Tapi kayak baru gitu loh Nah ini kita Naik ke atas Kita lihat di atas Ada apa aja Wow Ini semuanya Barang-barang bekas Tapi masih bisa digunakan Ini ada Apar Kemudian ada mesin cuci Ada lemar-lemar juga Ini di atas juga banyak Ini barang-barang Kayak Ini ada Piring Ada helm Ternyata banyak juga ya Nah untuk sobat akunik Yang ingin mencari barang bekas Juga bisa loh Datang ke Mal rongsok ini Karena Sangat lengkap Ada drum juga ini Ada buku-buku bekas juga Terus ini ada AC Ada westafel Ini ada juga westafel Ini rak-rak ya Ini di bagian atas Barang-barangnya Ini ada Mainan anak-anak Ini banyak juga ya Untuk westafelnya Tuh Ini juga ada tip nih Zaman-zaman dulu nih VCD Ini ada sound juga Ada speaker Tuh Ini sudah ada Equalizer-nya Tuh Ini bisa Ini yang Seperti aku Pernah manfaatin Apa namanya Yang Di live Itu Yang saya manfaatin Eho-nya aja Ini bisa diambil loh Ini ada Eho Ini pasti Terpisah dengan Mesinnya Terima kasih Juga ada Mesin-mesin Ini Oh ini juga ada Perdam Suara gak sih Yang Kalau di ruangan Gitu Biar Di Apa namanya Suara gak Gak kedengeran Di luar gitu Nah ini di lantai Dua Terus ini ada Ada jam Tuh Ada kipas Juga Ada TV Ada kursi Ada sofa Tuh Lengkap banget ya Ada piring juga Tuh Mangkok-mangkok Ada kursi Gaming Tuh Buat kantor Ada mesin-mesin TV juga Tuh Banyak banget ya Untuk barangnya Ini lengkap banget Disini ada semua Ada PC Ternyata Gak cuma dua lantai Tetapi ada tiga lantai Juga loh Kita coba naik ke atas ya Kita ke Lantai Tiga Wow Wah Ini ada Koper Ada lampu Juga Ini ada Lemari Ada kursi Banyak banget Masih Bagus-bagus Juga loh Ini ada PC Pokoknya ini Untuk Sobat Teleponik Yang rumahnya Dekat sini Ini daerah Depok Kekusan Nah Untuk Sobat Teleponik Mencari Barang-barang Dekas Atau Pengen Dukal Usaha Ini bisa Banget Atau Yang Baru Rumah Tangga Ini bisa Ambil Nih Kursi Kursinya Masih Bagus Pokoknya Nah Ini juga Banyak banget PSU PSU Komputer Yang Waktu itu Saya juga Pernah Bongkar Banyak 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 Di sini Ada Alat Musik Ada Beberapa Alat Musik Terus Ada Isi Ini juga ada poler Terus Lagi Ini kabarin Dia lagi di jalan Kalau pak meja Ambil selat 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 Udah Ada laptop juga Ada ada kipas pokoknya banyak banget ini macamnya disini semuanya ada di mall rongsok ini barang-barang bekas tapi berkualitas kalau sobat bisa memilihnya dengan baik kita turun lagi kita akan bertemu dengan pemilik mall rongsok ini nah ini kita sudah lihat-lihat di mall rongsok ini selanjutnya kita ketemu dengan pemilik mall rongsok ini kita akan tanya-tanya ya pokoknya ikutin terus ya videonya sudah lama pak berdirinya apa ini mall rongsoknya? iya nama mall rongsoknya dari 2007 oh mall rongsoknya namanya nama mall rongsok dari 2010 tapi gue usaha dari 93 oh gitu udah disini juga iya di dulunya emang namanya apa? sebelumnya namanya dulu namanya macam-macam bagi motor kemudian adi elektronik adi elektronik gitu dulu emang bengkel motor ya awalnya pengen mobil pengen telepon pengen rumah pengen musik jadi musik terus semua udah oh ada studio musik juga talon oh gitu pengen orang udah semua berarti disini cuma jual-beli aja ya pak jual-beli buat service gitu yang satu lagi karena ada karena ada namanya ya workshopnya jadi kita bikin-bikin apa oh punya papa juga cabangnya gitu ini cabangnya juga kalau pusatnya oh gitu berarti awal mulanya dulu yang disana ya? iya baru cabangnya disini karena pertama dari 2004 tapi pertama dari 2003 yang terlimpah tuh tempatnya berarti ini asli punya bapak sendiri ya? bukan ini bukan punya saya kalau saya yang punya saya stress ini punya tanggung cipta saya mengelola doang kalau punya saya saya stress menjagain iya berarti bapak sendiri yang mengelola saya hanya menjagain aja jadi kalau hilang saya tidak tanggung jawab karena sanggung cipta yang punya kan gitu kalau katanya tapi pernah gak sih pak kayak barang banyak yang hilang gitu cuma gak pernah sih cuma sering aja gak bakal diterima kalau barang buka tapi disini ada karyawannya pak disini kadang-kadang ada 6 kalau disana 12 tapi itu karyawan tetap tetap tahu emang gak ada ingat deh rekon gambar cuma ada 18 jadi bapak bidangnya itu apa? sebenarnya gak ada bidang gak kayak kemampuannya di bagian apa? semuanya mampu oh gitu mau elektronik mau mekanik mau pertanian mau ini semua bisa mau mau dandanin orang pengobatan tapi bisa diakui misalkan itu kan kata bapak bisa semuanya kalau seandainya nemu terus kayak apa namanya gak tahu nih gimana jalan keluarnya gitu bisa kayak udah dapet barang nih kalau emang gak ada gak ada apa namanya gak ada baca-bacaan yang kita buka dalamnya oh fungsinya ini udah tahu ini gak perlu itu lagi karena emang udah tahu oh fungsinya ini nih pasti fungsinya ini jadi kayak barang-barang yang ada nih kan semua tahu kan ini pasti fungsinya ini tapi hampir semua prediksi bapak ternyata benar karena emang gue pernah ngerjain semua dari bengkel motor bengkel mobil bengkel handphone bengkel orang tidur musik barung nasi pangkat rambut salon gue pernah buka semua tuh jadi udah pernah buka outlet tapi yang berjalan ini enak enak jadi yang gelap ya beli 10.000 jual 30.000 gak dimana kan iya yang penting gak memberatkan si pembeli juga kengerugin kita jadi tahu oh ini ini harganya sekian ini barunya kita mesti jual sekian itu aja ini sudah terakhir saatnya aku tidak akan sebenarnya kan wiki melompat ini ya untuk sudah terakhir terima kasih ya yang sudah melihat selamat menikmati dan um yang sudah yang sudah di selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.